Dita terjatuh dengan darah mengucur di kepalanya dan matanya semakin buram. Dita pun mulai kehilangan kesadarannya. Tidak lama dari kejadian tersebut sudah banyak orang yang membantu untuk menolong Dita untuk membawanya ke rumah sakit. Renata yang pagi ini ingin mengunjungi kakaknya karena ingin bertemu sang kakak yang seminggu ini tidak menemuinya. Apalagi kabar yang didengarnya padahal kakak iparnya tidak ada di apartemen dan niatnya dia akan menginap di apartemen kakaknya itu. Renata yang sudah sampai di lobi apartemen melihat keramaian di jalan dekat apartemen karena penasaran. Renata pun bertanya dengan sarpam yang merjaga. Maaf pak ada apa dengan keramaian orang di depan? Tanya Renata dengan tangan menunjuk ke arah jalan. Oh itu tadi ada kecelakaan korban tabrak lari. Kebetulan penghuni apartemen ini dan baru saja dibawa ke rumah sakit. Jawab pak Satpan. Penghuni apartemen ini pak bagaimana keadaannya pak? Tanya Renata lagi. Ya kalau tidak salah yang jadi korban itu istrinya pak Revan. Tadi sih korbannya tidak sadarkan diri maka langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberi pertolongan. Dek jantung Renata seakan berhenti berdetak setelah mendengar jawaban sapam selanjutnya. Karena nama Revan adalah kakak iparnya. Namun dia masih meng-sugesti bahwa mungkin ada penghuni lain yang bernama Revan. Bukan cuma kakak iparnya saja. Kalau tidak salah nama istrinya Anindita. Lanjut pak sapam karena melihat lawan bicaranya terdiam lama. Renata semakin terkejut mendengar lanjutan dari perkataan sapam itu. Tidak mungkin bukan kalau nama itu penghuni lain jika nama penghuni dan istri sama persis dengan kakak dan suami kakaknya itu. Sekarang Renata sampai di rumah sakit. Kakaknya diberi. Kakaknya dibawa setelah sebelumnya dia bertanya kepada sapam di rumah sakit mana kakaknya dibawa. Dan Renata tidak bisa tenang karena sudah satu jam setelah dia tiba di ruang UGD. Namun dokter belum juga keluar dari ruangan. Di tengah ketegangan ponselnya berdering dan yang menelponnya adalah kakak iparnya yaitu Revan. Renata sangat bingung apakah dia harus memberitahu kakak iparnya itu bahwa istrinya kecelakaan. Padahal kakak iparnya itu baru keluar negeri kemarin. Tapi kalau tidak diberitahu pasti marah dengan keteguhan hatinya. Akhirnya Renata menghembuskan nafas panjang dengan tenang menjawab panggilan Revan. Halo kak. Halo Renata begini kakak mau tanya. Apa kamu tahu Dita di mana penasaran? Perasaan kakak tidak enak dari tadi. Apalagi teleponnya tidak diangkat. Tanya Revan langsung dengan suara panik. Kak begini. Tapi kakak tenang dulu ya. Kak Dita ada di rumah sakit karena kecelakaan. Kata Dita terpotong. Dita kecelakaan. Bagaimana keadaannya sekarang Renata? Kecelakaannya tidak parah kan? Tanya Revan. Renata yang ingin menjawab pertanyaan kakak iparnya terpotong karena melihat dokter keluar dari ruangan kakaknya. Dokter bagaimana keadaan kakak saya dok? Tanya Renata dengan cemas. Begini pasien mengalami benturan yang cukup kuat di kepalanya. Yang menyebabkan pasien kritis. Namun berdoa saja semoga pasien segera sadar. Karena jika pasien tidak sadarkan diri, mungkin pasien akan mengalami koma. Tapi untuk janin pasien masih kuat sehingga dapat kami selamatkan. Kata dokter dengan serius. Janin dok, maksud dokter kakak saya hamil? Tanya Renata karena terkejut dengan perkataan terakhir dokter. Iya, pasien hamil. Janinnya baru berumur sekitar dua minggu. Padahal umur segitu sangat rentan. Tapi janinnya sangat kuat dan selamat. Terima kasih dok. Iya kalau begitu, saya permisi. Renata terdiam tanpa menyadari dia belum mematikan panggilan Revan yang mendengar semua perkataan dokter dan Renata. Renata yang terkejut mendengar ponselnya baru menyadari bahwa di sebelumnya menerima panggilan Revan. Kak Rev, kata Renata dengan terbata dan lagi-lagi terpotong dengan ucapan Revan selanjutnya. Aku sudah mendengar semuanya. Aku akan langsung pulang. Tolong kabari kakak terus tentang kondisi istri kakak nanti. Kamu juga telpon bunda supaya ada yang bantuin kamu menjaga kak Dita. Potong Revan dengan suara bergetar. Iya kak, kata Renata. Renata menghubungi mertua kakaknya seperti permintaan Revan sebelumnya yang disambut dengan kepanikan dari bunda Revan yang mendengarnya. Sekarang Renata melihat kakaknya di balik kaca ruangan karena belum bisa dijenguk. Mengingat kondisi kakaknya yang masih belum stabil, Renata hanya bisa berdoa. Semoga kakaknya segera sadar. Satu jam setelah memberi tahu mertua kakaknya, bunda dan ayah Revan sudah ada di rumah sakit. Mungkin mereka khawatir dan terkejut karena menantu kesayangan mereka kecelakaan. Bagaimana keadaan kakakmu, Re? Tanya bunda Revan dengan wajah pucat. Kata dokter, Masih kritis tapi masih menunggu lebih lanjut lagi untuk kemungkinan yang lebih baik atau sebaliknya. Jelas Renata. Sebenarnya bagaimana menantu ayah bisa kecelakaan? Tanya ayah Revan. Renata kurang tahu. Karena Renata tahu kakak kecelakaan ketika kak Dita sudah dibawa ke rumah sakit. Tapi kata orang-orang yang menolong kakak katanya ada mobil dengan kecepatan tinggi yang tiba-tiba menabrak kakak dan setelahnya mobil itu melarikan diri, kata Renata. Oke, bunda disini temani Renata untuk menjaga menantu kita. Ayah akan ke kantor polisi untuk mengurus kasus kecelakaan ini. Ayah tidak rela. Orang sudah menabrak menantu kita berkeliaran dengan bebas di luar sana. Dia harus mendapatkan balasan. Kata ayah dengan menenangkan bunda Revan. Iya. Ayah hati-hati di jalan. Renata, kamu sudah memberitahu Revan tentang masalah ini? Tanya bunda Revan. Sebenarnya Revan yang meminta saya menghubungi bunda sebelumnya. Karena kak Revan menelpon saya menanyakan kak Dita. Yang tidak menjawab panggilan telepon kak Revan. Oh iya bunda. Renata gak tahu apa tepat memberitahu kabar bahagia ini di saat kondisi kak Dita tidak baik. Tapi kata dokter, kak Dita hamil sekitar dua minggu. Kata Renata. Apa bunda mau punya cucu? Bunda sangat bersyukur mendengarnya. Semoga kakakmu segera sadar dan membaik. Pasti dia sangat senang jika mendengar kabar ini. Kata bunda. Iya bunda, sepertinya kak Dita belum tahu kalau dia sedang hamil. Semoga cepat sadar agar bisa mendengar kabar bahagia ini. Di tempat yang jauh di sana, Revan dengan wajah pucat sangat mengkhawatirkan kondisi istrinya. Dia sangat ingin melihat keadaan istrinya segera. Apalagi sebelumnya dia mendengar kondisi istrinya dari dokter. Membuatnya semakin takut untuk kehilangan, untuk kehilangan cintanya apalagi orang yang dicintainya sedang mengandung buah hati mereka. Revan hanya bisa berdoa semoga istri dan calon buah hatinya tidak meninggalkannya. Karena tanpa mereka Revan akan kehilangan jiwa dan kewarasannya. Seandainya dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan meninggalkan istrinya. Kenapa dia selalu lengah dalam menjaga istrinya? Batin Revan bersambung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!